weh, sini terus dikasih ayam loh, kok ada di ger? loh ger, apa yang ini? tunggu angkot angkot? iya loh rumah sama ini apa? terminal tuh? terminal loh jalur 1, jalur 2, angdas, MPU ini terminal ada di ger, loh sampai besok tua, tidak akan ada di ger. lalu penyanyi hahaha emangnya mau kemana? ceritanya tadi kan saya jahat-jahat sama teman nah, Siti tidak pulang hahaha kenapa dengan saya itu? gak, gak ini tidak akan ada di ger. oh, tidak tapi saya nunggu angkot sampai ada di ger. iya mending ayo ngonten, woy ngonten aja ngonten aja iya, ngonten aja kira-kira, ini kan tempat UKM-UKM di daerah kota Madiw tempat itu berada di Mejan Sungkono tuh, disini banyak gerobak-gerobak dan but-butnya ada di gerobak-gerobak dan but-butnya apa ya? apa ya? mi ayam dan bakso muncul apa yang ini? mi ayam mi ayam dan bakso muncul kita masih ramah dengan mi ayam saya masuk ya masuk ayo, ayo ayo, lanjut kita ngonten mi ayam wah, mumpung rame ini ya oke ini aku pernah tahu, Gor kayaknya dulu aku pernah ngonten mi ayam muncul ini dulu itu jualnya enggak di sini tapi di depannya Aston situ tapi, yang lebih konkretnya kita lihat aja lupa menetoh ulang pembukaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selakudan hahaha Masya Allah oke, kita ngobrol sama masnya oke, sekarang kita masuk aja ya Tuan Sehu, permisi wah, saya kayak kenal masnya ini tuh gimana kabarnya bro? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya sekarang mi ayam muncul pindah ke sini iya dulunya kan depan Aston sana ya iya buka setiap sore jam 4 iya kenapa saya tahu saya hafal saya pernah ngonten juga dulu udah berapa tahun yang lalu eh, masih pandemi parah-parahnya kayaknya itu iya, pandemi lho kok sendiri sekarang? sekarang sendiri karena dibuka mulai pagi nanti kalau sudah sore mulai jam 5 sudah ganti sih oh ganti sih oh gitu kalau sekarang ini, ini maksudnya kenapa alasnya kalau dipindah di sini dari kebijakan pemerintah kota gitu iya dirapikan oh ternyata dirapikan terimakasih Pak Wali hahaha tapi gimana raminya itu sekarang kan sekarang mulai bukanya pagi ya? iya jam berapa? sekarang mulai pagi paling mulai sampai sini saya jam setengah sepuluh lah jam setengah sepuluh ya jam setengah sepuluh jam setengah sepuluh berarti jam sepuluh udah siap tutupnya nanti malam jam berapa? jam sepuluh malam jam sepuluh malam kalau raminya? pagi apa sore? tetep ramin sore tetep ramin sore ya oke harganya sekarang seporsi berapa? sekarang satu porsi mie ayam naik mie ayam biasa 8 ribu yang pakai bakso 12 mie ayam 8 ribu kan murah tenang kok pokoknya di Madun itu kotanya makanannya murah-murah oke sekarang sehari berapa kilo bro? sekarang penurunan onset itu hampir 50% maksudnya? iya dari semenjak di sana? semenjak di sana soalnya sudah hampir mulai pandemi itu sampai sekarang kan pindah kesini jarang ada yang tahu oh iya 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 perlu pengenalan lagi ya tapi tetep semangat bro iya anak buah pak mul kenapa? saya tahu pak mul pak mul itu adalah pengusaha mie basah di kota Madun karena mie masita itu juga yang buatin pak mul tapi saya jarang kesana teman-teman yang kesana oke mas bro coba saya buatin lah satu dulu aja satu ini sekarang masih ada gak sih ceker oh ini ya? ceker sama kepala masih ada wah kita boleh ambil nih tuh gor tuh ada kepala ada ceker kepala pundak lutut kaki ini hehehe oke ini kita buat mie ayam pakai mie basah mas ya mie basah mantap seperti biasa mie ayam itu adalah minyak bumbu dan juga pakai capasit gak mas? pakai ya? pakai oke oke wih ini mie sudah matang oke 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 Masihnya udah perul Kue sini terus dikasih ayam Oke teman-teman dan ini di luar dugaan kita Alhamdulillah ini barokah hujan dari seorang umum Jadi makannya ini kita masuk ke dalam berubah tanah pemeja kodu yang di itu udah gak bisa ditempatin lagi Coba syuting keluar keluar Tuh hujannya dari spol pokoknya Masya Allah Tapi gak apa-apa lah Ini rezeki ya Kita makan sambil nyembrung yang gue pakai masih Jadi ini ayam muncul Satu porsinya 8 ribu Nah kalau tambah cek kepala kayak gini Ini 3 ribu jadinya 11 ribu Porsinya bro Porsi kuli Satu pn aja ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Lihat nih Ayamnya gede-gede Ayam Kecam kaskonogiri Mantap Sampai rasa guduk lagi Gue lah makan binggur Yuk Ini malah Mas dipanggil Oke ya Jadi tuh Mie-nya udah penuh kayak gini Satu mangkok penuh Aduh Ayamnya gede-gede Mie-nya udah penuh kayak gede-gede Oh syaklah Mas kita cobain makan mie ayam Aswanogiri Hmm Mie ayam muncul Tuh Wah Makan Ini asli Porsinya jumbo kol Makan Makan Hmm 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 Ini salah satu Rekomendasi mie ayam di kota Madiun Dulunya Ini jualnya tuh di depan Aston sana Bukanya setiap sore Tapi karena trotoarnya dibangun Terus dipindah kesini Bukanya dari pagi malah Wuh Mantap Hmm 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 Full Savi chu Hmm Hmm Masuk Sampai tulang-tulangnya Empuk tulang kepala Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!